Potret kedekatan Raralida dan Cirayut selama di Indosiar dianggap serasi dan wajahnya juga mirip Berikut ini potret kedekatan Raralida dan Cirayut disebut wajahnya mirip Sejumlah artis jepolan ajang pencarian bakat menyanyi dangdu di Indosiar memang tak diragukan lagi kemampuannya Bahkan di antara pedangdu tersebut menjelma menjadi bintang muda dan idola tanah air Sebut saja Raralida yang merupakan juara kedua sebagai duta dari Provinsi Sumatera Selatan Pemilik nama Tiara Ramadhani ini memiliki bakat yang serba bisa Bukan hanya memiliki suara merdu, Raralida juga jago dalam berakting dan membawakan acara Maka tak heran jika gadis asal Prabu Mulih ini makin eksis di panggung hiburan tanah air Pembawaannya yang ceria dan enerjik membuat sosok Raralida ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya bernama Ralova Selain Raralida, nama Cirayut juga termasuk jepolan dari panggung Indosiar yang memiliki karir jemerlang Pemuda asal Thailand ini mengikuti ajang pencarian bakat dangdut Akademi Asia pada tahun 2018 silam Kendati hanya berhasil lolos pada 10 besar Nyatanya, Cirayut memiliki pamor yang baik di tanah air Sudah merantau selama 4 tahun di Indonesia, membuat Cirayut semakin banyak penggemar yang disebut dengan Cinesian Dari panggung yang sama, Raralida dan Cirayut pun dipertemukan Keduanya sudah dekat dan akrab sejak mengikuti kompetisi DA Asia kala itu Raralida dan Cirayut juga disandingkan di panggung yang sama sebagai pembawa acara bersama presenter kondang lainnya Bahkan kini, Raralida dan Cirayut dipercaya membawakan program Jumat Keramat yang tayang di Indosiar Maka tak heran jika keduanya kerap menjadi pengisi acara bersama dalam sejumlah program televisi lainnya Diketahui jika persahabatan yang terjalin antara Raralida dan Cirayut memang sangat erat Terbukti, pada tahun 2019 lalu, Cirayut pulang ke negaranya Dan Raralida mengungkapkan rasa rindunya kepada pemuda Thailand tersebut menggunakan bahasa Melayu Hello baby at Cirayut DAA4 official, cepat balik ya, jangan lama-lama tau Raralida dan kita semua kat sini rindu baby sangat Raralida rindu masa kita bermain sama-samalah, jomlah kita main lagi Raralida tak sabar tunggu baby balik ke Indonesia Banyak yang sayang sama baby kat sini, cepat balik ya, Raral sayang Cirayut, ungkap Raralida dalam postingannya Bukan hanya membangun kedekatan di panggung, Raralida dan Cirayut juga memiliki karakter yang sama Keduanya sama-sama ceria dan kocak, sehingga kedua anak muda ini sangat klop Raralida dan Cirayut aktif di media sosial Instagram, keduanya juga memiliki jumlah pengikut mencapai jutaan Kedekatan Raralida dan Cirayut juga terbukti dari beberapa postingan keduanya Bahkan Raralida dan Cirayut dinilai sebagai teman sefrekuensi Lihat saja potret keduanya yang kerap bertingkah konyol merupakan hiburan tersendiri bagi para penggemarnya Selain itu bintang muda yang sama-sama berusia 21 tahun ini kerap menghabiskan waktu bersama dengan permain TikTok Tingkah dan gaya kocak Raralida dan Cirayut memang sangat kompat Bahkan keduanya tak pernah gagal mengocok perut para penggemarnya Saking dekatnya bahkan ada yang menganggap jika Raralida dan Cirayut memiliki wajah yang mirip Selain itu Raralida dan Cirayut dianggap serasi untuk menjadi pasangan kekasih Ada pula yang menilai jika keduanya sangat kompak pak kakak dan adik Berikut ini potret kedekatan Raralida dan Cirayut yang sangat kompak dan akrab Sudah dekat sejak kompetisi DL Asia Potret awal kompetisi Main TikTok Main TikTok dan mancat pohon Sama-sama sebagai pengisi acara Rayakan ulang tahun bersama Demikianlah potret Raralida dan Cirayut yang semakin kompak Sampai jumpa Sampai jumpa